Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersama saya, bersama Menteri Pertagangan, bersama Gubernur Banten, membuka acara Jakarta Fashion Week 2023. Ini memang sudah lama para desainer ini mencita-citakan ini karena kita banyak memiliki perancang-perancang yang luar biasa dan punya potensi untuk kemudian kita ingin agar produk-produk kita itu bisa tidak hanya untuk dalam negeri tapi juga global. Jadi bisa mengisi global kebetulan tuntutan itu mulai banyak di berbagai belahan dunia ini. Tidak hanya di Timur Tengah tapi juga di negara-negara seperti Amerika itu. di sana banyak orang-orang yang berasal dari Timur Tengah, dari Bangladesh, dari India yang juga mereka menggunakan busana-busana muslim. Oleh karena itu potensi ini kita kembangkan dan juga dengan dorongan dengan Menteri Pertagangan yang tentu harus membuka pasar. Tidak saja di pasar-pasar tradisional yang sudah biasa kita lakukan tapi juga ke daerah-daerah yang baru, negara-negara yang baru, terutama di negara Timur Tengah supaya pasar kita makin besar. Itulah maka kami mendorong adanya Jakarta Fashion Week Muslim Fashion Week ini. Ini merupakan upaya untuk kita mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat vision muslim dunia bagian daripada pusat halal dunia atau produsen halal dunia di tahun 2024. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum Pak Wabres, saya berapa diopak dari bisnis Indonesia. Mohon izin bertanya. Sebelumnya pada Maret saat di kediaman Abah, Pak Mendak Lutfi mengatakan bahwa salah satu tantangan dari vision muslim itu adalah riset dan development-nya. Dimana rata-rata kalau di global itu, perusahaan itu membutuhkan biaya 10% dari biaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan risetnya. Sedangkan di Indonesia itu baru menyanggupi 0,5% saja. Kalau misalnya ke depannya sendiri dari pemerintah untuk riset dan development dari fashion muslim ini, apa yang akan dilakukan pemerintah? Sebenarnya seperti itu. Dan kedua sih, ingin mengucapkan selamat juga kepada Abah dan Pak Jokowi juga karena sudah tiga tahun pemerintah. Kira-kira evaluasinya tiga tahun pemerintahan ini apanya sih, Pak? Itu saja. Terima kasih, Pak. Pertama, terima kasih atas capuan selamatnya. Dan Pak Jokowi dengan saya sudah berusaha mewujudkan apa yang menjadi program dan cita-cita. Terutama kita, karena masanya Pak Jokowi dengan saya itu kan hanya tiga bulan. Masa normalnya. Seluruhnya itu pandemi. Oleh karena itu bagaimana kita menjaga agar pandemi ini tidak menghancurkan negara kita. Seperti sudah tahu bahwa sekarang ternyata banyak negara yang menjadi pasien IMF kalau tidak salah ada 28 negara tapi Alhamdulillah kita insya Allah tidak masuk pasien IMF. Itu salah satu prestasi besar dan pertumbuhan kita cukup bagus 5 persen ya Pak. Ya 5,4 bahkan inflasi kita 4,99 ya. 5 dengan orang lain di atas kita. Ini salah satu upaya yang kita bersama. Nah untuk masalah yang bagaimana kita supaya menghadapi berbagai untuk bisa pengembangan fashion ini yang hambatan-hambatan yang tadi disebutkan mungkin Pak Menteri Pertagangan yang lebih teknis bisa menjelaskan. Silahkan. Saudara memang anggaran turisat besar untuk negara-negara yang maju yang industri visionnya itu sudah apa namanya mendunia. Kita tentu baru mulai kan kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita sekuatan agar kita tembus pasar-pasar baru UMKM kita tadi lihat anak muda desainernya itu rata-rata Pak Wapres di bawah 30 tahun tapi karya-karyanya kan kita lihat tadi tidak kalah dengan karya dari manapun gitu. Ya tentu seiring waktu tambah laba pemerintah pemerintah juga kemenangan penagangan sedikit demi sedikit anggaran kita tingkatkan termasuk penyelanggaran acara mendukungan nanti kepada akhir bulan ini ke Qatar Pak Wapres ya ini anak-anak muda akan memamerkan karya-karyanya di Qatar yang kemarin ikut di New York kemudian London September lalu akhir bulan ini di Qatar memang untuk periset dan develop itu masih kecil tapi seiring perkembangan saya kira nanti keuntungan tambah banyak akan tambah banyak disisihkan saya kira demikian terima kasih ya cukup ya kan tadi sudah ada sambutan terima kasih teman-teman sudah melihat ini dengan baik dan terus nanti di apa juga disampaikan desainer-desainer muda kita itu begitu banyak dan begitu kreatif inovatif Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati